Hai makanya saya ini jenis kiai yang jarang istighfar bukan karena sombong saya ulang lagi bukan karena sombong saya itu pengagum Sofyan Asauri itu diantara khasnya itu jarang berdoa bisa ketika ditanya kenapa kamu jarang berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Nah maduka ya ghafuru ya syakuruh Masalli wa sallimu barikala Sayyidina wala'ana Muhammadin wala'alihi wa swabihi wa swabihi wa swabihi nama ba'du ini Alhamdulillah kalau sakit bayar hutang ini sama Habib jintan ini karena beliau pernah rawuh di bahasa ya di Fakhriyah ah hai 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 Pakai ini Ayo sudah cukup Terima kasih Saya ketika itu beliau menyebut satu ayat Ini kata beliau Ustadz Mansur Umumnya orang itu ingat kehormatan bapak-bapaknya yang keren-keren Tapi kata Habib Cintan Baca Wattabak itu yang penting itu ikutnya bukan bapaknya Terus gus-gus diem semua Sadar kalau dimarahin Habib Cintan Ya gus-gus di luk semua Tanya kenapa di luk ini orang dari Jakarta kok marah Ya itu unik Itu cara istidhal guru-guru kita Jadi kalau Wattabak tu millah ta'abai Kata beliau rohnya itu di Wattabak tu Itibak awal cuma istighir Itibak awalan baru bangga dengan bapak-bapaknya Jangan bangga dulu Ya itibak gitu Jadi alim dulu baru bangga Habib Cintan Jangan bangga muridnya Habib Cintan Tidak alim-alim Jadi memang saya secara sengaja cerita sanat Ini saya baca mas Jamal ya Panggilannya apa? Mas Jamal ya Pertama saya baca Al-Iqdul Farid Ini karangannya Sayyid Muhammad bin Alawi Di sini saya baca Supaya barukah dari karangannya Sayyid Muhammad Di antara orang yang beliau sebut Dari ulama Indonesia Beliau menghentikan Al-Habib Al-Muammar Ali bin Abdirrahman bin Abdillah Al-Habsi Wal-Habib Ya aku hitam ini Ya ini juga jadlio dari omnya Wal-Habib Ali bin Hussein bin Muhammad Al-Attos Sohibitad Wal-Habib Hamid bin Muhammad bin Salim Asyiri Wal-Habib Muhammad bin Ahmad bin Zain Al-Haddad Wal-Habib Syah bin Salim bin Umar Al-Attos Nah ini Wal-Habib Salim bin Ahmad bin Cintan Bin Syah Abu Bakar bin Salim Ini kitab karangannya Sayyid Muhammad bin Alawi Terus ketika beliau cerita Sanat Ad-Darimi Sunat Ad-Darimi Beliau menghentikan Arwi Sunat Ad-Darimi Anis Sayyid Salim bin Jiddan Alian Anil Habib Usman bin Abdillah bin Akil bin Yahya Al-Alawi Mufti Batawi Anusman bin Hasan Ad-Dim Yati Anil Amir Al-Kabir Jadi keberadaan Habib Salim ini Mudawan selain faktanya beliau sering ta'alim Juga mudawan dibukukan Saya pernah khormat kholnya Sayykhona kholil Disitu diantara manakibnya ditulis Min ajallit alamidihi salim Al-Habib al-Nasib salim Maula jindan Alu jindan Jadi ini bukan cerita untuk Tafakhur bukan untuk Fakhriyah Tapi ini memang fakta Untuk Fakhriyah Karena modenya buyut saya juga namanya Fakhriyah Min al-Fakhriyah Ya min al-Fakhriyah Il al-Fakhriyah Nah ini tentang sanat Tadi saya sudah mentasehkan beliau Dan beliau mengkuatkan hujah kita Dulu ketika Habib Salim Banyak orang yang menyalahkan Orang pakai celana Nanti jindan yang cerita Beliau juga bela kultur itu Saya pernah baca di kitab Nyasayt Muhammad Alawi Judulnya itu Man hajus salaf Fi fahmin nusus Di kitab saya itu halaman 423 Nanti bisa dicek halaman 423 Disitu ada kata-kata Terus beliau cerita Siapapun yang makan Fahmin at'amama ya jiduhu fi arti Fahwa almut tabi'lisunnah Kama annahu hajjal betta min madinati nafsih Fahmin hajjal betta min madinati nafsih Fahwa almut tabi'lisunnah Jadi supaya perasaan orang Indonesia Ketika berpakaian seperti ini Seperti saya Seperti teman-teman ini Tetap tercantol Tetap terhubung oleh Rasulullah Sallallahu alihi wasallam Misalnya Nabi Karena beliau itu orang Madinah Tentu khajinya atau mikotnya Dari dal khulefah Karena kita orang Indonesia Liwat yalam-lam Harus liwat yalam-lam Wa kota Rasulullah Li ahli madinah dal khulefah Wali ahli syam al jufah Wali ahli najdin kornan Wali ahli liaman yalam-lam Jangan mentang-mentang Ikut sunnah nabi Terus orang yaman Mikotnya dari dal khulefah Orang sam juga dari dal khulefah Semua yang itu harus Min madinati nafsih Sama seperti Rasulullah Kita juga Sehingga jangan sampai Umat Islam yang perilakunya Kesaharian ini sudah baik Kemudian merasa tercerabut Dari sunnah Rasulullah Sallallahu alihi wasallam Karena Nabi Seperti mana kita ingin Dan kita tahu Ketika ada orang Yang A'robi bilang Allahumarhamni Wa muhammadan Wa la tarhamma'ana ahadhan Ya Allah Hanya saya dan Muhammad Yang perlu engkau kasihani Yang lain jangan Kata Nabi Lakot tahad certawasi'an Rahmat Allah yang luas ini Kamu persempit Hanya karena mungkin kita Orang Jawa Orang Indonesia Makanya saya ini Bangga ngaji sama Mbah Mun Beliau orang Jawa Saya ngaji juga hanya di Indonesia Tapi gue nanya Mbah Mun Dulu itu lucu Wong Koyokkon Koyokkon itu kayak orang Jawa Kayak kamu itu Mesti ada yang alim Karena Islam ini Kafatal linnas Makanya yang ahli naku Itu Imam Sibawih Padahal beliau Persia Imam Ghuzali juga bukan orang Arab Tapi alim hujatul Islam Karena Allah ingin memaklumatkan Bahwa agama ini Kafatal linnas Bukan milik orang Arab saja Bukan milik siapa saja Tapi kafatal linnas Makanya Kita harus bangga Dengan tradisi para habaib Ada Rauhah Bukhari Bukhari itu kita tahu Namanya itu Muhammad bin Ismail Bin Ibrahim bin Mughiro Setelah itu sudah namanya Bin Berdasbah Maulal Jukfi ini Berdasbah itu Orang yang dulu diislamkan Keluarga Al Jukfi Itu Bah Mun kalau Guyan itu Berdasbah Jawa Tapi nyatanya diputu Alim Alamah Namanya Imam Bukhari Artinya Kita tentu sepakat Sangat-sangat sepakat Sangat menghormati orang-orang yang Arfa'uminna Nasaban Kayak para habib Tapi para habib juga Mau Mau ngakui Kayak pakai Bukhari As-Suhul Kutub Baedah Gita Bilal Bukhari Sehingga memang Tidak pernah ada masalah Secara sanat Secara tradisi Di kitabnya Seyit Muhammad Ini ada sanat dari ulama India Yang orangnya juga Macem-macem Dari marga Macem-macem Jadi saya mohon Barokannya sanat ini Kemudian kita tahu Apa sih sanat itu Sanat itu ya Kadang-kadang Harus lewat orang Yang mungkin kita Tidak cocok Dulu itu ada Sohabat tanya Kalau mencium istrinya Pas Ramadan itu Sahabat Tidak Kebetulan yang ditanya Itu Memunah Tidak tanya saudah Karena sangat yakin Tidak Kalau saudah itu Tidak Itu Memunah jawabnya Kalau kita Tidak ngalamin Coba tanya Aisyah Yang potensi ngalamin Dicium pas Ramadan Sebetulnya Istri yang nabi itu Sama Aisyah itu Ya agak gimana Namanya Dorroh Dorroh itu ya rival Akhirnya tanya Ya Aisyah Gimana hukumnya Lelaki mencium istrinya Pas Ramadan Ya dijawab sama Aisyah Qobbalani Rasulullah Wahua Soem Yang lainnya Tidak bisa jawab Tidak ngalami Jadi sanat itu Kadang ya cocok Tidak cocok Ya memang itu fakta Cara mandi junup Kayak apa Pinternya sohabat cowok Kalau mandi junup Tidak tahu Akhirnya tanya Sama Sayyidah Aisyah Sama Sayyidah Maimuna Apapun dekatnya Istri Rasulullah Kalau perang Ya tidak tahu Orang itu Lelaki Begitu juga Afdolus Sohabah Kayak Abu Bakar Kadang harus Menempatkan hadis Dari orang-orang Yang nyonsewa Agak deso Bahkan kadang maulah Kayak Sauban Kayak Robi'ah bin Ka'ab Orang-orang yang Orang-orang biasa sekali Khotim dulu Tapi ini kan Barokannya Khotim Itu tahu Keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam Misalnya Anas Apa kenangan kamu Dengan Rasulullah Kenangan saya itu Saya Khotim Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sepuluh tahun Saya itu Tidak pernah melakukan sesuatu Ditanya Nabi Lima sonata Walali seintaroktu lima tarokta Sehingga Kalau saya pas baik Itu agak berani Tanya anak dalam saya Ngapain kamu Ben samangani pinter Anas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Akhirnya Jadi halal seperti ini Itu keseharian Yang harus kita suka Di antaranya lagi Di antara nanti Umat pilihanku Adalah orang-orang Kalau tertawa itu Keras sekali Itu dulu juga Padahal ada riwayat Banyak tertawa itu Bisa mematikan hati Tapi ini juga dilawan Kalau banyak cemberut Bisa frustasi Sehingga di ilmu ini Ini ceritakan Nanti ditaseh Habib Jindran Semoga nasinya bener Saya tamu pasti dihormati Enggak penting Bener enggak Itu enggak penting Mending tamu itu dihormati Ya kebetulan Saya ini tadi kan Hormat Mbak saya Masih bahas Mbak Mutama Gendy Hajan Sepagi tadi Hormat Bukakluor Di Sunan Kudus Jam 7 saya tadi Di Kudus Akhirnya sama teman-teman Difasilitasi Disuruh naik pesawat Tadi jam 11 tadi Tapi saya enggak capek Karena memang saya seneng Cerita sanet Tapi yang lucu-lucu saja Nanti yang serius Jangan saya Yang lucu-lucu saja Biar lucu sampai Itu enggak ngawur Tapi ada sanetnya Ada seorang mufasir Yang bilang Ketika nafsiri Allah itu yang memberi Kamu tertawa Kamu ingin susah Enggak akan tertawa Tapi kalau Allah menghendaki Ya tertawa saja Ada orang miskin frustasi Maunya enggak tertawa Tahu-tahu jalan-jalan Ngerti badut Akhirnya tertawa Ya karena Adhaka itu Fi'lullah Kalau Allah menghendaki Mau apa Karena adhaka itu Fi'lullah Enggak bisa Orang yang baru Seneng kayak apa Enggak ingin nangis Tapi kalau Allah menghendaki Wa'abeka Dinangiskan Ya tetap menangis Karena kita ini Semua adalah obyek Oleh kudrohnya Allah SWT Saya itu sebenarnya Paling enggak ingin Ngaji bareng Habib Selain kalah nasab Ya kalah ganteng Ya tapi Ditakdir mau apa Ya sudah Jadi Saya saat ini Enggak cari pahala benar Ini pahala tawaduk Karena diuntang Sudah penting Benar salah Mending tawaduk Jadi saya tadi sedang rayu Sama Allah Ya Allah Saya kali ini Enggak cari benar Cari tawaduk Sudah mesti Bahalanya besar Tawaduk Jadi Supaya Islam ini Gampang Saya pernah cerita Ke Kiai yang khusuk Kalau sholat lama sekali Cerita ini hadis Nabi itu Enggak pernah menegur Orang yang sholat cepat Yang ada itu Sanat negur sholat lama Terus tak ceritanya Hadisnya mu'at Tertawa-tawa deh Gus kamu itu Ra'an kok masih punya dalil Saya punya sanat Ada enggak sanat Nabi negur orang Yang baca surat pendek Enggak ada Yang ada itu Yang baca surat panjang Nanti bisa direvisi Sama abis itu Kalau enggak cocok Tapi ini Yang rilek-rileks Karena potongan Islam Jawa ini Kalau tidak berat Berat Enggak akan kuat Jadi ya sudah Innaminkum munafirin Katanya Nabi Sholat yang terlalu lama Itu munafir Katanya Nabi Afad ta'nun antaya mu'at Kamu bikin umat ini Enggak nyaman Karena kalau kamu jadi imam Itu lama Sekali Ini alhamdulillah betul Hadis ini harus kita hafal betul Supaya Islam ini Meskipun pilihan-pilihan Keseharian Itu ada sanat Itu saja Kepentingan saya Saya sering Saya sering Di tahun Di soti sogus Anakku lo Tahnik Cetak ikus Tapi buatan Naten kurma Selanggu degan Lugus dari Keku kurma Kurma itu halawiyat Ya degan juga termasuk Halawiyat Ya sudah Kalau kamu ingin Sunnah Rasul Nabi gak pernah sholat Di Indonesia Berarti kalau kamu sholat Ke Mekah dulu Maksud saya Supaya orang itu Nyaman dengan Rasul Yang itu hadir Di semua sisi kehidupan Kita Kalau dalam istilah Sayyid Umar Hafid Faruhu Muhammadin Awsa'u Awasra'u Jadi bisa datang Di kapan saja Dimana Saja Jadi Meskipun di Indonesia Tidak usah khawatir Kita semua ini Dilihat Rasulullah Dan cara Lihat Nabi itu Gampang Tidak kaya kita Kata Rasulullah Saya kalau masih hidup juga baik untuk kalian Anda bisa cerita hadis dengan saya Sering bercengkrama Dan ketika saya wafat kata Nabi Saya sudah dekat sama Allah Ta'ala Kalau melihat kamu baik saya muji Allah Kalau melihat kamu salah saya mintakan Ampun Makanya saya ini jenis kiai yang jarang istighfar Ini bukan karena sombong Saya ulang lagi bukan karena sombong Saya itu pengagum Sofyan As-Sawri Itu diantara khasnya jarang berdoa Ketika ditanya kenapa kamu jarang berdoa Selagi saya ngajar kata beliau ini Selagi saya ngajar Itu masuk hadis Jadi kalau saya baca Bukhari Otomatis dapat doanya Nabi Jadi kalau kamu doakan nangis-nangis Tidak jelas mandinya Mendingan mulang Terus kedua Kita semua sudah diistighfari Sama malaikat hamalat al-ars Rasulullah juga Astaghfirul ibn bikawalil mu'minin al-mu'minat Fashtighfaru rasulullah Qutkafana wa fokol kifaya Artinya gini Kalau kangkang jarang istighfar Jangan karena sombong Manfaatkan fasilitas ini Jadi semua itu jangan sampai Kita ada istighfar Karena java Karena javatul qalab Karena koswatul qalab Enaklah kalau ada Ada fasilitas Itu kalau saya pidato di depan gus-gus Kalau di depan hp berani Itu ada yang Setengah beling Setengah tidak alim Ada yang alim Terus yang beling-beling Pesan sama saya Gus tolong bila kami Ya kadang-kadang Membalikkan order Pesenan Terus tak bacain ayat Orang abah-abahnya iman Anaknya iman Itu nanti surganya disertakan Meskipun kelas amalnya tidak Sama Jadi mbah-bahnya alim alam Anaknya yang tidak alim Nanti surganya sama-sama yang alim Kenapa sih Kalau ada fasilitas Tidak dipakai Pakai saja Tidak apa-apa Yang alim yang komplain Sudah kamu yang alim Dihormati Dicucup Salami template Yang ikhlas saja Tidak usah protes Kata saya Artinya Saya inginlah Keseharian kita Yang awam Yang apa Itu Harus cari Bekapan hadis Supaya semua Keseharian kita itu Ada apa Sanat Misalnya Sampai kalau malam Itu tidak bisa tidur Tahajud Tidak Witir Tidak Mutola Tidak Tapi lihatlah itu Sebagai Tarkul Ma'asi Apa Tarkul Ma'asi Alhamdulillah Malam ini Saya tidak zina Tidak maling Tidak dukem Coba kalau kamu malam Malam di kamar Itu namanya Itu namanya apa Tidak Tidak witir Tapi kamu Harus syukur Karena itu Tarkul Zina Tarkul Sariko Tarkul Tarkul Kata Wakata Supaya kamu tetap Syukur Sama Allah Tidak Setiap Mubah yang kita lakukan Pasti Di saat itu Ada Haram yang kita tinggalkan Makanya dulu Banyak orang-orang Soleh Yang semalaman Guyon Sampai pagi Bukan karena Ingin urakan Karena mengalahkan Setan Malam itu Godaan Mungkin ingin Ngintip Siapa itu Masih kuat sekali Ingin nonton Siapa itu Kuat sekali Terus Setan dilawan Dengan Guyon Ternyata Setelah Guyon Asik Tahu-tahu Pagi Dan Tanya Selesai Itu setan Bisa setruk Melawan orang Alib Seperti ini Karena nilainya Tarkul Masih Meskipun dengan Cara Guyon Karena Kalau yang Cara Wiridhan Itu calon Wali Kalau yang Tarkul Masih Maksud saya Supaya Harian kamu Yang biasa-biasa Seini menjadi Luar Biasa Karena Ada sanat Ada apa Ada sanat Makanya dulu Ulama-ulama itu Kalau ngelawan Setan Itu pakai Faroh Pakai seneng Karena setan Itu paling seneng Kalau melihat orang Mumin Susah Kalau susah Terus ngeresulah Kalau ngeresulah Gugat Kodok Kodar Disebut Innaman Najwa Minas Syaiton Liah Zunah Jadi setan Targetnya Orang Mumin Itu Resah Kalau Resah Gugat Pertama Gugat Orang tua Ngapain Jadi Susah Kita Kalau yang Enggak Mulia Ngapain Jadinya Parman Kalau saya Habib Kan langsung Mulia Kalau Gus Kan langsung Mulia Gugat Orang tua Gugat Sana Gugat Sini Tapi Kalau kamu Sudah Seneng Wajah Pesek Keriting Saya ingin Semua itu Seneng Bifadlillah Birohmati Yang Rilek Saya ini Kalau Nuruti Capek Capek Tadi Malam Saya Di Bang Mutamat Tadi Pagi Hormat Sunan Kudus Tadi Naik Pesawat Datang Mandi Langsung Hormat Kalau Itu Dihitung Capek Capek Tapi Kalau Dihitung Seneng Ketemu Habib Jintan Ketemu Jenengan Kesempatan Seperti Ini Gak Gampang Ya Sudah Selesai Makanya Ini Latihan Latihan Terus Seolah Lagi Latihan Terus Supaya Islam Itu Ada Di Semua Sisi Hidup Kita Saya pernah Cerita Sering Cerita Di Mana Mana Ada Wali Itu Itu Semua Muridnya Sudah Biayai Kamu Ceren Nanti Ganti Istri Yang Lebih Baik Lebih Gak Mau Nyerai Alas Ini Wanita Bahaya Sekali Kalau Sampai Diri Ke Orang Lain Kasian Orang Lain Dapat Musibah Biar Saya Yang Alami Kata Kata Wali Itu Jadi Dia Ada Ingin Makanya Ada Juga Santri Bulling Di Rumat Santri Nak Pindah Podok Merusak Podok Mendingan Podok Kuai Jadi Dihendel Terus Sekarang Dihendel Daripada Merusak Podok Orang Lain Mendingan Podok Saya Jadi Cerita Cerita Seperti Ini Harus Kita Kaji Supaya Semuanya Itu Pakai Sanad Ilmu Sama Lihat Di Kitab Ikhya Ada Bab Di Aja Ibul Di Bap Aja Ibul Di Situ Kayak Apa Imam Wuzali Memerankan Orang Orang Pilihan Allah Yang Menjadi Gampang Melihat Keseharian Misalnya Gini Misalnya Islam Zaman Akhir Kan Katanya Tantangannya Banyak Coba Kalau Baca Ayat Agama Ini Milik Allah Diurus Oleh Allah Tahala Islam Ke Indonesia Itu Nggak Ditunggu Nabi Nabi Sudah Kadang Di kampung Kampung Di Islam Nomodin Ya Jalan Karena Ini Agama Allah Kita Ditinggal Orang Yang Lebih Baik Ketimbang Kita Islam Kita Tunggu Ya Jalan Memang Ini Agama Allah Yang Urus Allah Kamu Tidak usah khawatir Jadi Senang Kita Bukan Karena Dablek Karena Yakin Jaminan Allah Subhanahu Wata Jangan Sampai Kamu Itu Senang Karena Dablek Karena Arogan Jangan Karena Bidomanillah Yakin Bidomanillah Wabikafalatillah Seperti Senangnya Sayyid Abdul Muttalib Ketika Kakak Bama Dirubahkan Abraha Ada Penyerangan Abraha Ini Yang Bahamun Sering Cerita Ini Wah Itu Abdul Muttalib itu datang dengan wibawahnya yang luar biasa Abraha itu sampai Bingung dia Kalau duduk di singgah sana Dia disalahkan orang banyak Karena raja kok duduk berdua sama orang yang tidak raja Kalau Abdul Muttalib di bawah Dia enggak punya nyali Karena dahibahnya Syed Abdul Muttalib Oh oleh takdim luar biasa Setelah itu tanya Apa keinginan kamu Saya enggak ingin perang Saya hanya ingin merobohkan kabah Ternyata Syed Abdul Muttalib dia punya apa Unta saya yang 100 loh kembalikan dulu Enggak usah cerita kabah Kagetnya bukan main Abraha Kamu ini pemimpin yang enggak benar Kabah itu dinu kawadino abah Itu kan agama kamu Mau saya robohkan kamu malah bicara Unta Ini kamu itu pemimpin model apa Jadi saya nyesal hormat kamu Ternyata kamu mental kamu hanya mikir apa Unta Tapi jamnya Abdul Muttalib itu unik Unta itu milik saya kembalikan dulu Kalau kabah itu milik Allah Nanti diurus yang punya Jadi dibalik seenaknya itu ada tohket yang luar biasa Makanya saya termasuk kiai yang enggak susah kalau mau mati Kalau mau mati mati aja saya tidak mikir kalau setelah saya ini agama gimana ya Agama gimana ya gimana mana Ngakamannya Allah Jadi dibalik Ya secara lahir kan seenaknya Ternyata Innaliyadadbetreban amah Tapi itu ada yang punya Nanti biar diurus yang punya Maksud saya Kalau jenengan ini kan Insya Allah dablek semua Kawin yang enggak mikir Istri saya nanti makan apa Ya kan Masa depan kamu ya enggak dipikir kan Warisan enggak punya apa-apa Enggak punya ya sudah lah Bukan karena dablek Karena tawak Itu saja pokoknya saya ingin ngomong Pokoknya perilaku Anda kejadian itu jadi energi toat Ya perilaku kejadian Anda ini jadi energi apa Itu saja Barokahnya kamu ngaji nepo sana